Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah Puasa berasal dari kata bahasa Arab as-siyam atau as-saum yang secara bahasa maknanya adalah al-imsak yakni menahan Secara definisi puasa didefinisikan sebagai imsakun anil mufattirat ala wajhin maksus Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan tata cara khusus Yang membatalkan puasa ada 11 nanti akan dijelaskan lebih lanjut Ala wajhin maksus yaitu dengan tata cara yang terkhusus Karena puasa, rukun dalam puasa setidaknya ada 2 Yang pertama adalah niat Niat didefinisikan sebagai qosdushay muqtarinan bifa'lihi Yaitu memaksudkan suatu hal dan beriringan dengan perbuatan tersebut Niat dilakukan di dalam hati dan boleh diucapkan melalui lisan dengan tujuan untuk membantu hati agar tidak salah dalam berniat Fungsi dalam niat itu ada 2 Yang pertama membedakan antara ibadah dengan non-ibadah dan membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain Membedakan antara ibadah dan non-ibadah contohnya seperti puasa Kita bisa saja tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib tapi tidak berpuasa Tidak niat untuk puasa maka tidak dihitung sebagai sebuah puasa Atau kita mandi Sebelum pergi ke kantor kita mandi Tapi tidak meniatkan apa-apa maka kita hanya mandi saja Tapi kalau misalkan mandi itu kita niatkan sebagai mandi jumat misalkan Maka kita akan mendapatkan pahala mandi jumat Karena Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan Jika dia niatkan untuk pelaksanaan fardu maka dia mendapatkan pahala fardu dan menggugurkan kewajiban dia Jika dia meniatkan untuk melaksanakan sunnah maka dia mendapatkan pahala sunnah Kalau dia tidak meniatkan apa-apa maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa Lalu fungsi niat yang kedua adalah Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain Kita tahu puasa itu ada banyak Ada puasa wajib, ada puasa sunnah Puasa wajib juga ada puasa Ramadan Ada puasa Qodoh, ada puasa Kafarot, ada puasa Nazar Puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayamul Bid Ada puasa Arofah, ada puasa Ashuro Untuk membedakan puasa-puasa tersebut adalah dengan niat Jadi ketika kita melakukan puasa niat apa yang kita dalam hati ini Kalau niatnya adalah niat Ramadan berarti itu adalah niat Ramadan Kalau saat itu puasanya adalah puasa Arofah berarti kan niatnya puasa Arofah Contoh lain seperti ini Kita datang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid Lalu kemudian sholat kobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuh Dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat yang membedakan satu dengan yang lain adalah niat Sehingga fungsi dari niat adalah itu Tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan non-ibadah Dan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain Maka agar fungsi tersebut tercapai Harus ada spesifikasi dalam ibadah Sehingga dalam niat puasa Dinyatakan Nawaitu sumagodin dari mana datangnya niat seperti itu? Itu bukan datang dari Rasul memang Tapi Rasulullah SAW menyatakan hadis yang tadi Lalu kemudian para ulama menafsirkan hadis tersebut Dengan tujuan niat adalah Untuk membedakan antara ibadah dengan non-ibadah Dan ibadah satu dengan ibadah yang lain Sehingga harus ada spesifikasi Rasulullah SAW menyatakan Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak sebelum fajar Maka tidak ada puasa bagi dia Atas dasar hadis ini Maka niat puasa wajib harus dari sebelum fajar Makanya niatnya Nawaitu sumagodin Karena godin besok batasnya itu bukan jam 12 malam Sebagaimana pemahaman kita biasanya Tapi god itu batasannya adalah subuh Dari sebelum subuh kepada subuh itulah god Makanya nawaitu sumagodin Karena Rasul bersabda tadi Ini untuk puasa wajib Kalau puasa sunnah nanti Boleh sampai sebelum zuhur Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW datang kepada Siti Aisyah Ada makanan atau tidak Siti Aisyah berkata tidak ada makanan ya Rasul Lalu kemudian Rasul berkata Kalau gitu saya puasa Atas dasar hadis itu Maka puasa sunnah boleh niatnya itu Dari pokoknya sebelum zuhur Dalam arti dari pagi kita belum melakukan hal yang membatalkan puasa Kita buru-buru ke kantor Belum makan, belum merokok, belum minum Terus kemudian di kantor langsung banyak kerjaan Bisa duduk istirahat jam 10, jam setengah 11 Belum melakukan yang membatalkan puasa Kita bisa melihatkan untuk niat puasa sunnah Melanjutkan itu sampai maghrib Nah Nawaitu sumagodin datangnya dari tadi Rasul bersabda Man lam yujmi isya makoblal fajri falasiyah malahu Sehingga datang sumagodin Lalu kemudian dari mana datangnya anadai Ada itu artinya melaksanakan suatu ibadah pada waktunya Ada ada dan juga ada kodoh Kalau kodoh itu di luar waktunya Disebutnya ada dalam niat ini untuk membedakan antara puasa kita ini Puasa ada atau puasa tahun ini Atau puasa kodoh, puasa tahun yang lalu Lalu kemudian ada fardu syahri ramadhan Bahwasannya fardu yang dilaksanakan ini adalah bulan ramadhan Bukan fardu yang lain karena puasa fardu tadi ada banyak Selain fardu ramadhan Ada kodoh ramadhan Ada kafarot seperti kafarot haji tamatu Kan 3 hari di mekah dan 7 hari di rumah Atau juga bisa puasa nadar Nah untuk membedakan itu Maka ada adai fardu syahri ramadhan Lalu kemudian ada hadihisana Maksudnya adalah ya tahun ini Berarti puasa kita adalah untuk tahun ini Dalam kasus kita masih punya hutang puasa tahun lalu Yang belum dibayarkan Kita sudah masuk ke dalam bulan ramadhan sekarang Ya berarti harus melaksanakan yang sekarang dulu Yang terakhir lillahi ta'ala Ya adalah Puasa kita memang kita tujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Itulah rukun yang pertama yaitu niat Lalu kemudian rukun yang kedua adalah Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Dalam kitab al-yakutun nafis Setidaknya dinyatakan Hal-hal yang membatalkan puasa ada 11 Yang pertama adalah Masuknya segala sesuatu Atau masuknya sesuatu apapun Kedalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka Rongga tubuh yang dimaksud bukan hanya perut Tapi seluruh saluran pencernaan Dari mulut sampai ke bawah Lalu kemudian Begitu juga dengan paru-paru Sehingga Orang yang merokok Membatalkan puasanya Begitu juga dengan orang yang menggunakan inhaler Orang asma Dia menggunakan inhaler Maka dia juga membatalkan puasanya Karena Ada unsur zat Yang dia maksudkan Untuk dicari Dan itu Ia masukkan ke dalam rongga tubuhnya Termasuk juga Orang yang menggunakan Obat Yang dimasukkan melalui lubang dubur Itu juga membatalkan puasanya Dalam hadab syafi'i Meskipun menurut hadab maliki Itu tidak membatalkan puasanya Lalu kemudian Bagaimana dengan suntik Suntik tidak membatalkan puasa Karena Zat yang masuk ke dalam tubuh Itu tidak melalui Manfazin maftuh Tidak melalui lubang yang terbuka Kalau lubang yang terbuka Ya ini hidung Ya ini mulut Terus kemudian telinga Dan juga dubur Begitu Lalu kemudian Yang membatalkan puasa Yang kedua adalah Yaitu Disengaja muntah Kalau muntah yang tidak disengaja Maka tidak menjadi masalah Tapi kalau muntahnya disengaja Untuk dengan tujuan Mengeluarkan suatu hal Yang ada di dalam perut Maka itu berarti Membatalkan puasanya Lalu kemudian Yang membatalkan puasa berikutnya Adalah Al-Jima' Yaitu melakukan hubungan seksual Di tengah bulan Ramadan Dalam kondisi puasa Itu tidak hanya Membatalkan puasanya Namun juga Mewajibkan dia Untuk membayar Kafarot Dua bulan Berturut-turut Berpuasa Kalau tidak bisa Dua bulan berturut-turut Maka memberi makan Orang miskin Yang pertama sebenarnya Adalah memerdekakan budak Namun sekarang Tidak ada lagi budak Maka yang tersisa Tinggal dua ini Puasa enam bulan Berturut-turut Lalu kemudian Yang terakhir adalah Memberi makan Enam puluh orang miskin Lalu kemudian Yang membatalkan puasa Yang lain adalah Keluarnya mani Dengan disengaja Dengan cara apapun Mani itu keluar Dengan disengaja Karena syahwat Maka itu membatalkan puasa Tapi kalau misalkan Keluarnya itu Karena mimpi Maka puasanya Tidak batal Lalu kemudian Yang membatalkan Yang lain adalah Gila Meskipun gilanya Itu sebentar Lalu kemudian Mabuk Mabuk yang disengaja Dan pingsan Yang disengaja Lalu kemudian Murtad dari Islam Naudzubillahimindalik Lalu kemudian Yang tiga terakhir Adalah khusus bagi wanita Yaitu haid Lalu kemudian nifas Dan juga melahirkan Dalam kasus Seorang wanita Sejak subuh Dia berpuasa Sampai Menjelang maghrib Makanan sudah siap Ternyata Darah haid keluar Ya Wayahna Dalam fikih Dia batal puasanya Meskipun untuk urusan pahala Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting hari itu tetap Harus digantikan pada hari yang lain Itu Secara singkat Rukun puasa Yang memang harus kita fahami Termasuk juga hal-hal yang membatalkan puasa Agar setidaknya Dari sisi zohir Puasa kita sudah sesuai dengan syarat dan rukun Yang dimintakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Kita tinggal meningkatkan kualitas puasa kita Dengan menghindari hal-hal makruh Dengan menghindari maksiat-maksiat Dengan terus memperbanyak pelaksanaan hal-hal yang dianjurkan dalam agama Begitu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih